Intro Shalom Perkenalkan nama saya Yulianti Saya ibu dari dua orang anak yang sudah dewasa Malam hari ini saya ingin memberi kesaksian Tentang bagaimana Tuhan melawat saya Saya akan bercerita tentang kemurahan Tuhan Yang terjadi di hidup saya Saya terlahir dari keluarga Kristen Tetapi 30 tahun lalu Saya mengingkari Tuhan Yesus Saya berpaling dari Tuhan Yesus Saya mengecewakan Tuhan Yesus Karena saya menikah dengan papanya anak-anak yang seorang Muslim Singkat cerita Satu bulan sebelum saya melangsungkan pernikahan Saya mengucapkan dua kalimat sahadat Yang artinya sejak itu saya sudah menjadi seorang Muslim Saya dalam perjalanan rumah tangga saya sebagai seorang Muslim Saya mendidik anak-anak saya Kan anak-anak itu dari kecil Mereka saya kasih amplop Lalu mereka saya kasih contoh Supaya amplop itu dimasukkan ke dalam kotak amal Kotak amal itu Tempatnya Di mana saja ya Di sembarang tempat itu banyak sekali Di masjid bisa dimasukkan ke kotak amal yang ada di masjid Atau di mal Atau di Di apa Pinggir jalan itu kan suka ada tuh Kalau orang ada pembangunan masjid kan suka ada Ada apa tuh Kotak amal gitu kan Saya mengajarkan kepada anak-anak saya seperti itu Dan saya Apa ya Mendatangkan guru Mendatangkan guru agama Untuk supaya anak-anak saya itu Pandai mengaji Ya puji Tuhan Anak-anak saya Tumbuh menjadi anak-anak yang Soleh dan soleha Dan mereka pandai mengaji Karena setiap Seminggu tiga kali ada guru ngaji datang ke rumah Saya pun ikut-ikut-ikut bersama-sama dengan anak saya itu Mengaji Tetapi Anak saya pandai mengaji Saya tidak Saya beberapa Beberapa Waktu Terkadang suka Apa ya Suka 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 Menyesali diri Kenapa Tuhan Kok saya tidak bisa mengajak Mengaji Mengapa saya tidak bisa membaca Quran Sedangkan anak-anak saya bisa Dan itu Saya Curahkan curhat saya itu Kepada Tuhan saya yang dulu Kepada Tuhan SWT Jadi setiap kali sholat Jadi setiap kali sholat Saya curhat sama Tuhan Tuhan kenapa ya saya kok gak bisa Gak bisa ngaji Kenapa ya Tuhan Anak-anak saya bisa Kenapa saya gak bisa Jadi Apa namanya Mengajinya itu saya Diam di tempat Gak pernah bisa naik Pelajaran yang hari ini Besok ditanyakan udah lupa Pelajaran yang besok Ditanyakan yang kemarin sudah lupa Begitu Tapi sedangkan anak-anak saya itu Pandai-pandai mereka Sampai dengan hari ini Mereka Bisa 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 Mengaji Lalu Seiring perjalanan Rumah tangga saya Sampai akhirnya Saya pun Apa Sudah Sudah apa ya Pada titik Titik yang hopeless ya Karena gak bisa mengaji gitu kan Tetapi saya sekarang Tahu Tahu Kenapa Tuhan Tidak mengizinkan Saya mengaji Karena itu rencana Tuhan Bapak di surga Tidak mengizinkan saya Untuk Untuk bisa mengaji Dan tahun 2019 Saya Merencanakan Untuk pergi umroh Bersama anak-anak saya Apa namanya Paspor saya sudah ada Paspor saya sudah siap di tangan Tinggal saya menunggu Paspor anak-anak saya Dan bantu saya Mereka semua Senang Saya ajak Untuk ikut umroh Mereka senang Tetapi Kemudian Di saat-saat Sudah mendekati Hari Keberangkatan Tiba-tiba Anak saya Laki-laki Bilang Mama Aku gak ikut deh ya Soalnya Aku kerjaan Aku banyak Di kantor Loh Jadi gimana Ya udah Mama berangkat aja Sama adik Sama istri aku Oh ya sudah Kalau gitu Berarti kan Anak saya yang pertama ini Gak ikut Lalu kemudian Seminggu kemudian Anak saya Anak mantu saya Telepon saya Mama Aku gak ikut deh Soalnya Anakku masih kecil Memang saat itu Anaknya baru Usia 1 tahun Tetapi Sebelum-belumnya Sudah setuju Mereka mau ikut Tetapi Tiba-tiba Mantu saya ini Menggagalkan Rencana Pemberangkatannya Dengan alasan Anaknya Gak tega Gak ditinggalin Katanya Kalau ditinggal 10 hari Karena umroh itu Sekitar kurang lebih 10 hari Ya sudah Saya Menangis Saya menangis Menangis Dan bertanya Kepada Tuhan saya Tuhan Kenapa Kok Bisa batal Begini ya Anak mantu saya Gak bisa berangkat umroh Bersama-sama dengan saya Apakah saya harus Berangkat berdua Dengan anak saya Yang perempuan ini Ya sudah Akhirnya Saya pasrah Dengan keadaan Akhirnya Saya putuskan Saya untuk berangkat Berdua aja deh Dengan anak saya Yang perempuan ini Tetapi Ternyata Anak saya Yang perempuan ini Pun menggagalkan Rencana saya Menggagalkan umroh itu Dia gak Gak bisa ikut Karena Mama Aku kan mau ujian Waktu itu kan Anak saya mau Ujian SMU Mama aku mau ujian Aku kayaknya gak bisa deh Kalau Kalau izin terlalu lama Itu kan 10 hari lebih Hampir 2 minggu Mama katanya Karena Aku gak bisa Nanti mengejar Ketinggalan pelajaranku Dia bilang gitu Akhirnya Akhirnya mau Gimana lagi Gitu kan Terus anak-anak juga Menyarankan Supaya saya Udah mama berangkat aja Sendiri lah Katanya gitu kan Udah mama berangkat aja Sendiri Tetapi saya gak mau Saya gak punya keberanian Untuk berangkat sendiri Pada saat itu kan Karena Saya gak mungkin lah Berangkat sendiri Kayaknya Memang dari awal Cita-cita saya Kan Keinginan saya itu Ingin umroh itu Bersama-sama Dengan anak-anak Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain Akhirnya batal lah Saya umroh Di tahun 2019 itu Nah sebelum Sebelum Saya niat umroh itu Pak Pak Bombom Saya sempat Bermimpi Tuhan Yesus Datang Di mimpi saya Di mimpi itu Tuhan berkata Kamu harus datang Ke tanah perjanjian Tetapi Mimpi itu Gak saya respon ya Karena saya Saya berpikir Saat itu Mimpi itu kan Hanya Hiasan tidur Jadi Jadi yaudah Saya abaikan aja lah Mimpi itu Gitu kan Sampai akhirnya Saya ada niatan Mau umroh ini Tetapi umroh pun gagal Di bulan November Rencananya kan November 2019 Terus saya mau umroh itu Tetapi gagal Sampai pada akhirnya Mimpi itu datang lagi Pak Mimpi itu datang lagi Di akhir tahun 2019 Setelah saya gagal umroh itu Mimpi itu datang lagi Dan kali ini Tuhan Yesus Tidak berkata Kata Tidak bersuara Jadi Antara mimpi Dan nyata ya Jadi Malam itu Saya tidur Terus saya seperti Dibangunkan Sama Tuhan Saya bangun Saya duduk Di Di apa namanya Di Di tempat hidup saya Di tempat hidup saya Saya lihat Tuhan ada di hadapan saya Kurang lebih Satu meter ya Satu meter dari saya Dia memegang bahu saya Begini Megang bahu saya Terus Sambil tersenyum Tetapi Tiba-tiba Raga saya ini Naik ke angkat Ke atas Pak Raga-raga saya ini Naik ke atas Meninggalkan tubuh saya Yang ada di Di tempat tidur itu Jadi saya naik ke atas Terbang gitu Terbang tinggi Terus Saya tersentak bangun Saya tersentak bangun Saya tersentak bangun Lalu Saya bertanya-tanya Dalam hati Apa arti mimpi ini Mungkinkah saya mau Mati Mungkinkah ya Sebentar lagi Saya mau meninggal nih Saya berpikirnya Begitu Lalu Saya Ceritakan mimpi Saya itu Ke Adik saya Adik saya Lalu tanggapan adik saya Adalah Mbak Itu artinya Tuhan Yesus Menjama Mbak Dan Itu artinya Bukannya Mbak mau mati Tetapi Tubuh Mbak yang lama itu Sudah hilang Diganti dengan Tubuh yang baru Mbak harus cepat-cepat Bertobat Kami ini sekeluarga Gak pernah henti-hentinya Mendoakan Mbak Untuk kembali ke jalan yang lurus Gitu Kata adik saya ini ya Terus Kata adik saya Mbak mau gak Besok hari minggu ke gereja Sepertinya Roh kudus pimpin saya Waktu itu Dan saya langsung Mengiakan Oke Besok kita ke gereja Saya bilang begitu kan Lalu Untuk pertama kalinya Saya Setelah 30 tahun itu ya Saya meninggalkan Kristus Untuk pertama kalinya Saya ke gereja Itu Awal Awal tahun 2020 Bulan Bulan Februari Pak Itu bulan Februari 2020 Selama di gereja Dari awal Sampai Akhir Di gereja itu Gak tahu Ini air mata itu kok Keluar Terus Keluar Dan Badan saya itu Rasanya hangat Gitu loh Pak Badan saya ini hangat Dan air mata itu Bercucuran terus Tetapi Saat Menyanyikan puji-pujian Saya bernyanyi Saya bernyanyi Saya ikuti Walaupun saya gak tahu Lagu itu seperti apa Tetapi Saya ikuti aja Yang ada di layar kan Di layar di gereja itu Di depan itu ada layar Layar lagu puji-pujian Saya ikut nyanyi Ikuti Ikuti terus semua Lagu Sambil Sambil menangis Orang-orang Jemaat itu Duduk Saya ikut duduk Orang jemaat berdiri Saya ikut berdiri Saya bernyanyi Sampai 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 Apa namanya Setengah Histeris Saya Saya bernyanyi itu Sampai setengah Histeris Karena Karena apa ya Karena penghayatan Dari lagu itu Kayaknya membuat saya Membuat saya Tuhan Apa ya Susah Pak Susah untuk dilukiskan Dengan kata-kata ya Sepertinya Tuhan pada saat itu Memang menjama saya Menjama saya Pada saat itu Dan Pada saat Ada jemaat Yang bertanya Apakah disini ada Jemaat baru Saya dengan Dengan Yakin Saya berdiri Dari Dari Duduk saya Saya berdiri Saya ingin menunjukkan Bahwa saya Jemaat baru Setelah Selesai Selesai Ibadah Banyak Hamba-hamba Tuhan Pelayan-pelayan Tuhan Yang mengerumuni Saya Lalu saya Diajak ke Satu ruangan Ruangan khusus Disitu saya Diorapi Didoakan Lalu Lalu Sejak itulah Sejak Itulah Saya Lalu Memutuskan Bahwa saya ingin Ikut Kristus Dan Saya Percaya Tuhan Yesus Adalah Tuhan Dan Juru Selamat Saya Yang Hidup Lalu Nah Setelah Saya menjadi Pengikut Kristus Sedang Sedang Apa ya Sedang Semangat-semangatnya Saya ini Cinta mula-mula Kepada Tuhan Yesus Lalu Kemudian Beberapa Kali Saya sudah Setiap Minggu Saya ke Gereja Absen Selalu Gereja Lalu Tiba-tiba Ada Pandemi Jadi Setelah itu Ibadah Sudah Tidak ada lagi Di gereja Jadi Saya Ibadah Melalui Online Melalui Online Dan Saya sudah Ikuti Juga Persekutuan Doa Untuk Ibadah Keluarga Di gereja Itu Selama Saya Dua tahun Ini Menjadi Pengikut Kristus Banyak Sekali Banyak Sekali Kemurahan Tuhan Banyak Sekali Kemurahan Tuhan Yang terjadi Di hidup Saya Dan Berkatnya Begitu Begitu Luar Biasa Kalau Yang saya Lihat Di masa Pandemi Ini Banyak Sekali Orang Yang Ada yang Kena PHK Ada yang Banyak Sekali Peristiwa Peristiwa Yang Orang Alami Tidak Baik Tetapi Puji Tuhan Saya Mengalami Semua Berkat Tuhan Berlimpah Di hidup Saya Sampai Suatu Suatu Waktu Sampai Di suatu Waktu Karena Saya Pandemi Jadi Saya Hanya Ikuti Hanya Ikuti Ibadah Online Saja Lalu Saya Ini Kan Punya Sakit Sinus Pak Yang Sudah Bertahun Dan Sangat Menyiksa Karena Penyakit Sinus Ini Sembuh Itu Kalau Saya Kedokter Dapat Obat Saya Minum Obat Baru Dia Sembuh Nanti Begitu Obat Habis Sakit Lagi Hidung Saya Sampai Kepala Kepala Pusing Kalau Sinus Itu Lagi Lagi Kumat Karena Pandemi Saya Tidak Berani Kedokter Karena Saya Takut Bersentuhan Dengan Orang Orang Di Dokter Atau Di rumah Sakit Yang Lagi Sedang Heboh Heboh Pandemi Di awal Tahun 2020 Jadi Saya Tidak Kemana Karena Obatnya Yang saya Minum Harus Dengan Resep Dokter Otomatis Saya tidak Bisa Membeli Obat Itu Tanpa Harus Saya Kedokter Jadi Saya Saya Gunakan Obat Yang Obat Biasa Aja Yang Bisa Saya Beli Di Ido Faret Seperti Neosep Jadi Sudah Saya Gunakan Obat Neosep Lumayan Sedikit Membantu Walaupun Itu bukan Obat Obat Yang Biasa Saya Minum Itu Sefat 500 Miligram Itu Sudah Sudah Biasa Saya Minum Jadi Kalau Minum Itu Sudah 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 Sementara Memakai Neosep Di Satu Waktu Ada Doa Pengurapan Di Online Di Ibadah Online Saya Ikuti Saya Ikuti Saya Tumpang Tangan Tangan Saya Di Hidung Hidung Ini Lalu Saya Imani Saya Imani Saya Saya Berdoa Mengikuti Mengikuti Pendeta Yang ada Di Online Itu Dan Saya Imani Dalam Nama Tuhan Yesus Penyakit Yang Saya Derita Sinus Yang Saya Derita Ini Sembuh 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 Dalam Nama Tuhan Yesus Haleluya Puji Tuhan Pak Dalam Hitungan Tidak Ada Lima Menit Sinus Saya Ini Yang tadinya Pusing Ini dari hidung Sampai ke kepala Itu hilang Hilang Seketika Takjub Saya Saya Takjub Saya Takjub Pada saat Itu Benar-benar Saya Takjub Saya Tidak Henti-hentinya Saya Bersyukur Terima Kasih Tuhan Yesus Terima Kasih Tuhan Yesus Sudah Menyembuhkan Sakit Hamba Terima Kasih Tuhan Yesus Dan Sampai Dengan Hari Ini Saya Sudah Tidak Lagi Minum Obat Minum Obat Neosep Pun Tidak Sampai Dengan Hari Ini Saya Sudah Tidak Minum Obat Neosep Lagi Dan Sudah Sembuh Sudah Disembuhkan Oleh Tuhan Yesus Jadi Itu Saya Percaya Dan Saya Imani Ternyata Memang Bisa Memang Benar Pak Dan Ada Lagi Satu Waktu Saat Papa Saya Papa Saya Ini Kan Sudah Tiga Hari Sudah Tiga Hari Tidak BAB Dia Sakit Dia Udah Usia Umurnya Udah 80 Tahun Lebih Jadi Sudah Sepuh Saya Kasian Sekali Tiga Hari Dia Tidak BAB Lalu Secara Enggak Enggak Sengaja Saya Buka Youtube Itu Malam Malam Itu Jam Jam Delapan Malam Itu Ada Ibadah Ya Ibadah Di Youtube Itu Ibadah Online Ini Kejadian Yang Papa Saya Ini Belum Lama Pak Di Tahun 2021 Yang Papa Saya Ini Tahun 2021 Pada Saat Apa Ya Bulan Bulan Sebelum Saya Sebelum Saya Di Baptis Sebelum Saya Di Baptis Saya Di Baptis Bulan Saya Di Baptis Di Bulan September Ini Papa Di Bulan Oktober Saya Sudah Di Baptis Lalu Papa Papa Sudah Tiga hari Tidak BAB Lalu Saya Ikuti Pak Pendeta Saya Pegang Minyak Kaya putih Minyak Kaya putih Yang Saya Yakini Itu adalah Minyak Urapan Minyak Kaya putih Saya pegang Lalu Saya Dengarkan Doa Dari Bapak Pendeta Yang Ada Di Online Di Dalam Nama Tuhan Yesus Minyak Ini Dapat Menyembuhkan Papa Saya Yakin Dan Percaya Dalam Nama Tuhan Yesus Papa Besok Sembuh Amin Lalu Minyak Itu Saya Urapi Ke Perutnya Papa Dan Puji Tuhan Tuhan Yesus Sudah Menunjukkan Mujizatnya Kedua Kalinya Papa Besok Paginya Langsung BAB Puji Tuhan Saya Benar Benar Apa Takjub Ternyata Tuhan Saya Tuhan Yang Hidup Tuhan Yang Benar Tuhan Yang 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 Maha Segala Galanya Yang Mampu Menyembuhkan Sakit Apapun Tanpa Obat Papa Saya Bisa BAB Puji Tuhan Haleluya Dari Dari Semua Mujizat Mujizat Yang Sudah Tuhan Perlihatkan Ke Saya Saya Semakin Yakin Dan Percaya Saya Punya Tuhan Yang Benar Tuhan Yang Hidup Tuhan Yang Menyelamatkan Saya Dan Tuhan Yang Sudah Yang Tuhan Sudah Menyiapkan Saya Surga Saya Tuhan Tuhan Berhenti Hentinya Mengucap Syukur Atas Mujizat Ini Tuhan Sudah Melawat Saya Menyelamatkan Saya Dari Maut Pada Bulan Maret Kemarin Jadi Begini Saya Melakukan Perjalanan Bersama Anak Saya Dari Mulai Dari Tanggerang Dari Tanggerang Menuju Jakarta Baru Jalan 15 Menit Baru Jalan 15 Menit Anak Saya Minta Berhenti Di Indomaret Di Tinggir Jalan Minta Berhenti Mama Indomaret Dulu Beli Minuman Oh Ya Udah Beli Minuman Lagi Indomaret Lalu Berhenti Di Indomaret Sebentar Saya Tetap Di Dalam Mobil Anak Saya Masuk Kedalam Setelah Itu Anak Saya Masuk Kedalam Tiba-tiba Ada Seorang Bapak Kebetulan Parkir Di Samping Mobil Saya Dia Samping Nunjuk Ke Ban Mobil Tapi Saya Nggak Dengarkan Karena Kacanya Tertutup Akhirnya Kacanya Saya Buka Saya Bila Bapak Itu Ada Bapak Itu Bu Ban Itu Kempes Ban Mobil Kempes Oh Ya Terima kasih Ya Pak Saya Bila Bila Lalu Bila Lalu Begitu Masuk Ke Dalam Mobil Anak Saya Bila Dek Kamu Lihat Dek Belakang Di Belakang Ban Katanya Kempes Coba Kamu Lihat Ban Kempes Bener Anak Saya Lalu Lanjut Lagi Lihat Iya Benar Ban Kempes Saya Penasaran Akhirnya Saya Turun Turun Pengen Tau Kan Kempes Seperti Apa ternyata bane itu tak benar-benar kempes itu sampai nyentuh nyentuh ke aspal gitu loh pak kempes itu benar-benar kempes gitu sampai nyentuh ke aspal gitu kan terus saya bilang ke anak saya kamu coba kamu jalan deh ke sana coba barangkali ada ada apa namanya buat tambah angin gitu kan akhir anak saya jalan dia mencari yang buat tempat tambah angin terus gak lama anak-anak saya itu dada-dada saya begini dada-dada oh saya tahu berarti ada tukang tambah angin disitu kan akhirnya saya bawa mobil saya pelan-pelan kan karena kondisi kan sudah sudah kempes begitu kan ada di sebelah kiri pak sebelah kiri bagian belakang itu kempes akhirnya saya mendekati anak saya mendekati tukang tambah angin itu kan tambah angin terus akhirnya ban itu ditambah angin ya pak ban itu ditambah angin lalu kita mulai jalan lagi kan mulai jalan lagi sampai lah masuk ke tol tol arah Jakarta tol arah Jakarta karena tujuan saya adalah ke Tebet ke Pasar Tebet saya berangkat saya mulai lagi perjalanan itu ke Pasar Tebet lalu begitu sampai di Pasar Tebet saya membeli keperluan saya ada yang dibeli disitu setelah selesai saya kembali lagi untuk balik lagi ke arah Tanggerang karena kebetulan orang tua saya kan ada di Tanggerang pak lalu saya berangkat lagi ke arah Tanggerang begitu mau masuk tol Cawang mobil ini rasanya seperti kita naik kuda pak cukluk 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 gitu loh pak terus kata anak saya begini mama kenapa ini mobil ya iya ya kenapa ya gak tau nih oh mungkin mesinnya kali harus diservis nih kayak gini saya berpikir begitu kan jadi sepanjang perjalanan begitu pak di tol itu loh dari tol Cawang sampai tol BSD itu seringkali cukup cukup tapi tetap saya saya tetap apa ya tetap kemudi kemudi tetap saya pegang gitu loh gak yang grogi atau gimana tetap saya saya yakin aja gitu jalan aja terus jalan sampai akhirnya saya keluar tol BSD nah disitu begitu keluar tol BSD di depan mal mal Sumarekon mal Sumarekon ada ada bapak-bapak naik motor di samping saya nih ngetok-netok kaca saya buka kan kaca saya saya pikir ada apa pak ibu itu bannya kempes bannya kempes tapi dia nunjuknya itu ke belakang sana jadi ke arah ke arah ban yang yang tadi tadi itu sempat ditambah angin itu loh pak ya sudah akhirnya saya minggir kan saya minggir saya minggir saya minggir lalu saya tengok ternyata benar ban itu yang tadi yang tadi pagi yang tadi pagi ditambah angin itu ternyata kepes lagi dan kepesnya benar-benar sampai lantai gitu loh pak sampai sampai aspal itu benar-benar sudah 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 apa ya sudah nempel banget gitu loh ke aspal itu sudah nempel banget akhirnya anak saya dia bilang dek coba kamu cari cari itu kamu jalan ke depan cari lagi barangkali ada orang ada bengkel atau apa gitu kan yang bisa buat tambah angin ini anak saya jalan lalu kemudian datang lagi mama ada mama tapi agak jauh mama belok ke kiri belok ke kiri dari lampu merah kita belok kiri mama disitu ada ada tambah angin ada bengkel seperti ini dia bisa tambah angin deh terus sudah saya pelan-pelan bawa mobil saya kan kurang lebih 500 meter dari situ puji Tuhan ada-ada bengkel disitu kan terus begitu sampai bengkel kata orang bengkel katanya gini ibu ini bannya udah gak bisa dipakai lagi karena sudah hancur jadi harus diganti secara logika akal manusia pak saya gak gak akan mungkin bisa bisa selamat dari perjalanan dari tol cawang itu sampai BSD dengan kondisi ban yang seperti itu kalau bukan karena Tuhan Yesus yang menyelamatkan saya sekali lagi Tuhan sudah menunjukkan mujizatnya pada saya dan saya bilang karena saya deh Tuhan Yesus menyelamatkan kita kalau bukan karena Tuhan Yesus kita tadi itu udah gak selamat gak mungkin kita sampai sini ini karena semua adalah kebaikan Tuhan kemurahan Tuhan tapi anak saya karena kita berbeda iman ya pak ya anak saya kan masih masih muslim ya dia mendengar saya melengos aja begitu gak 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 ada responnya gitu kan melengos aja gitu ada respon sampai padahal sudah banyak mujizat-mujizat yang nyata yang nyata yang sudah diperlihatkan Tuhan kepada kami gitu kan pernah juga dulu pada saat kami kena covid pak di bulan di bulan apa ya di bulan di bulan ini di bulan apa di bulan Januari di bulan Januari itu kami berdua kena covid secara bersamaan dan saya sama anak saya jadinya isolasi mandiri di rumah kan tetapi saya pada saat itu sedikit pun saya gak punya gak ada rasa takut mati gitu enggak pak karena saya percaya Tuhan Yesus akan menyembuhkan saya saya percaya itu Tuhan Yesus akan menyembuhkan saya karena kalau belum waktunya mati ya pasti tidak akan mati dan mati bagi Kristus adalah keuntungan bagi saya jadi saat saya menjalani isolasi mandiri itu saya hanya mengisi hari-hari saya di rumah itu dengan puji-pujian penyembahan lihat-lihat Youtube ya kan terus saya sekalian juga apa apa menginjili anak saya kan saya bilang kita gak perlu khawatir covid ini gak akan membuat kita mati mama percaya itu Tuhan Yesus sudah berkata bahwa mama dan kamu akan sembuh mama percaya itu sampai di hari ke 10 ada suara suara di dalam tidur saya yang mengatakan kamu akan sembuh saya tahu saya percaya itu adalah suara Tuhan jadi saya bilang ke anak saya D kita sembuh hari ini kita periksa ke klinik yuk kita PCR kita sudah sembuh kita sudah sembuhkan Tuhan Yesus mama sudah tahu kita sembuh ayo kita kita cek ke klinik anak saya tetap masih ngelengos aja apa namanya saya saya bicara seperti itu anak saya masih tetap ngelengos akhirnya jam 9 saya ke klinik saya PCR puji Tuhan memang negatif saya memang sudah tahu sudah tahu dari semalam Tuhan sudah berkata bahwa saya sembuh sudah sembuh jadi itulah itulah kemurahan Tuhan kemurahan Tuhan saya banyak sekali apa ya menerima berkat dan kemurahan Tuhan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bisa menjadi remah ya bagi banyak orang bahwa Tuhan Yesus itu dasyat luar biasa dan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menar Tuhan yang hidup dan kita merasakan itu ada Tuhan itu ada Tuhan Yesus itu ada selama kita mendekat kepadanya Tuhan itu ada Tuhan Yesus Tuhan Yesus Terima kasih.